Dalam foto klasik yang mengabadikan peristiwa kembalinya Pak Dirman ke Yogyakarta dari perjalanan gerilya, Suwadi berada satu frame dengan Pak Dirman, Syafruddin Prawira Negara, Perdana Menteri Darurat, Letkol Suharto, Komandan Brigade di Yogyakarta, kemudian Presiden RI, dan Kapten Suparjo Rustam, Aju dan Pak Dirman, kelak menjabat mendagri. Sejak dulu karir seorang perwira adalah misteri. Tak seorang pun bisa meramal nasibnya. Hal yang sama berlaku pada Suwadi dan Suharto. Keduanya sama-sama lahir tahun 1921, sama-sama menjabat Komandan Brigade, dan sama-sama pula memiliki kedekatan dengan Pak Dirman. Kelak ketika berkuasa, Suharto sangat berperan dalam menyingkirkan Suwadi secara sistematis. Suharto ingin selalu dominan dalam banyak hal, dia tidak mau ada pesaing, termasuk dalam soal pencitraan siapa yang paling dekat dengan Su Dirman. Secara singkat bisa dikatakan, bahwa hanya dirinya yang bisa disebut perwira yang paling dekat dengan Su Dirman, bukan Suwadi.